Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk disable driver update yang ada di Windows 10 dan juga Windows 11 Saya tidak tahu apakah tempatnya sama untuk Windows 10 dan juga Windows 11 disini karena saya belum pernah menggunakan Windows 11 sebenarnya Karena memang tutorial ini untuk driver update-nya yang disable saja, tidak termasuk feature update dan yang lainnya Ada dua sebenarnya disini yang perlu kita coba yaitu yang pertama adalah disable driver update di Windows 10 dan juga yang kedua adalah Jika kita tidak bisa melakukan update atau mematikan driver update di Windows 10 disini yang perlu kita lakukan adalah untuk blocking driver update dan juga feature update-nya Jadi kita akan mendapatkan hanya security update saja atau security patch update saja Nah disini yang pertama adalah kita akan disable driver update untuk Windows 10 disini dan disini kita bisa melakukan manual dari Windows-nya Yang kedua kita akan melakukan disable untuk feature update dan juga driver update akan tetapi kita akan mendapatkan tetap di security patch update-nya Nah disini kenapa saya tidak menyarankan kalian untuk disable all update di Windows 10 Karena Windows 10 disini adalah sebuah operating system yang memang selalu terupdate dan biasanya yang paling kita butuhkan disini adalah untuk security patch update Karena seperti yang kalian tahu saat ini banyak sekali pengguna yang terkena untuk virus ransomware Untuk virus ransomware disini adalah sebuah virus yang menenkripsi untuk data-data kalian dan kalian harus membayar untuk membuka enkripsi tersebut biasanya Nah disini pentingnya untuk security patch update sebenarnya karena yang kita butuhkan adalah security patch-nya bukan fitur-fiturnya sebenarnya Jika kalian ingin fitur update kalian bisa langsung update versi Windows kalian ataupun kalian bisa langsung update Tetapi disini permasalahannya adalah ada beberapa driver dari Microsoft yang memang mengganggu sekali untuk kinerja atau penggunaan kita sehari-hari Contohnya saya menggunakan Intel disini kadang Microsoft melakukan update drivernya tanpa kita ketahui Dan tiba-tiba driver tersebut memiliki sebuah issue Contohnya saat saya mendapatkan driver update dari Nvidia dan juga Intel-nya Kemarin Nvidia yang saya gunakan drivernya malah tidak bisa keluar atau tidak bisa digunakan untuk bermain game Dan untuk driver yang Intel disini yang update untuk update driver Intel-nya yang saya pernah rasakan disini Dulu sebelum saya melakukan atau upgrade BIOS-nya Dia tidak bisa untuk masuk Windows dan selalu blue screen saat masuk Windows gara-gara driver update display Intel-nya Nah ini adalah salah satu hal yang paling menyebalkan yang ada di Windows 10 saat dia melakukan otomatis driver update Untuk kalian yang biasanya menggunakan PC ya kan sangat jarang terjadi untuk crash seperti ini ya kan Tapi di laptop biasanya yang sering kita dapatkan adalah di laptop untuk crash-nya karena drivernya di update otomatis oleh pihak Microsoft disini Karena ada beberapa driver yang memang tidak stabil untuk beberapa laptop yang pernah saya coba Dan kemarin saya juga pernah melakukan install ulang terhadap laptop AMD itu adalah laptop seri A8 Meskipun itu laptopnya cukup tua ataupun teknologinya sudah lama Akan tapi karena untuk drivernya disini di AMD dia driver dari Radeon saat kita menggunakan Windows 10 dan saya update untuk otomatis dari update Windows Driver di AMD Radeon disini saat kita menggunakan mouse-nya patah-patah disini yang pernah saya dapatkan seperti itu Dan kemudian saya install untuk driver bawaan dari laptopnya dan saya download di web resmi dari laptop tersebut Di laptop Acer disitu saya download dan ternyata drivernya lancar dan saat kita menggunakan mouse tidak ada patah-patah yang terjadi Nah itulah perlunya kita untuk mendisable untuk driver update Dan biasanya ada beberapa laptop atau PC baru yang biasanya saat kita melakukan sudah mendapatkan driver terbaru Contohnya versinya di 30 ada di sebuah grup di Jagat Review Saya pernah melihat dia mendapatkan sudah menggunakan Radeon driver di versi 30 Dan Windows-nya malah memberikan update untuk driver versi 27 Berarti dia download drivernya dan itu juga mempengaruhi untuk penggunaan kita sehari-hari Kadang memang ada performance yang turun saat kita rollback drivernya dan itu juga cukup menyebelkan bagi kita Jika Windows-nya otomatis untuk update driver tersebut Oke yang pertama kali perlu kita lakukan adalah kita masuk ke Windows kemudian settings Setelah itu kita ke sistem dan kita scroll di about di bawah Setelah itu kita scroll lagi dan disini ada advanced system settings Setelah kita masuk di advanced system settings kita lanjut klik di tab hardware Kemudian kita klik di device installation setting Oke disini untuk installation settingnya sudah no Dan ini tidak bisa diganti karena memang saya menggunakan tool di blog dari christitustack.com Jadi otomatis untuk driver update disini akan didisable dari group policy-nya Nah jika kalian sudah melakukan hal yang seperti ini dan sudah klik di no Kalian bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu untuk driver update-nya disable disini sebelum menggunakan tool Oke selanjutnya kita masuk ke start menu kalian bisa ketikkan GP edit atau group policy editor Setelah masuk di group policy kalian bisa perbesar dulu disini Oke setelah masuk disini kalian masuk di administrative template Kemudian Windows component dan kita scroll ke bawah di Windows update Oke setelah masuk di Windows update disini kita klik di bagian kanan kita cari do not update driver Nah disini do not include driver with the Windows update Jadi kalian bisa double klik disini dan kalian klik di enable dan klik ok disini Jika sudah seperti ini kalian akan menghapus atau kita coba langsung disini di Windows update-nya kemudian kita akan buka di device manager saya akan hapus salah satu driver disini dan kita akan coba apakah Windows update akan memberikan Windows update-nya atau tidak Oke kita akan coba hapus untuk Intel bluetooth-nya disini kita uninstall device delete driver software on this device kemudian kita klik uninstall seperti ini untuk Intel R bluetooth driver-nya Nah nah disini Bluetooth driver sudah hilang dan kita coba untuk di cek for update apakah dia akan ada atau tidak Oke disini dia sudah tidak ditemukan atau tidak bisa di update untuk driver Intel R nya di versi Bluetooth-nya Kenapa karena memang sudah kita disable update driver-nya dari advanced system setting dan juga dari GP edit atau group policy editor Nah biasanya Windows akan lebih banyak menggunakan atau menjalankan Windows update-nya ada di grup policy editor-nya Jadi disana hal yang terpenting untuk kita melakukan disable ataupun edit dari grup policy editor-nya Kemudian yang kedua disini adalah kita masuk ke webnya Christy2stack untuk di-blood tool-nya Nah biasanya saya akan carinya di-blood CTT dia pasti akan ada di atas dan disini ada di-blood by Christy2stack Kalian bisa copy PowerShell code disini seperti ini kemudian kalian klik kanan di start menu PowerShell with admin Oke disini kita masuk ke toolnya kita klik kanan saja ataupun kalian bisa ctrl-v dan biasanya dia akan otomatis keluar Nah disini ada Windows update di sebelah kanan yang saya gunakan disini biasanya adalah security update only Kenapa agar kita tidak mendapatkan feature update di Windows 10 disini dan juga otomatis driver update-nya disini untuk di-disable Jadi dia hanya akan mendapatkan security patch update saja Kenapa saya tidak menggunakan untuk default settingnya di Windows 10 karena memang untuk feature Saya memang ingin mencoba hal-hal yang barunya kan tapi drivernya yang sangat saya tidak suka karena ada beberapa driver dari Microsoft Yang memang merusak performance dari laptop atau PC yang kita gunakan tetapi memang ada beberapa driver yang mungkin bisa meningkatkan performance tersebut Itulah hal yang saya tidak suka dari update drivernya disini dan untuk fitur biasanya saya akan melakukan update fitur disini Untuk cara berkala contohnya seperti 3 bulan sekali saya akan mengaktifkan untuk update fiturnya disini Kenapa karena memang update dari Microsoft disini untuk fitur terkadang terlalu cepat Kadang seminggu sudah ada update kadang dua minggu sudah ada update itu yang ngalas kita lakukan untuk update-nya Karena update dari Windows disini menunggunya sangat lama Untuk downloading dan juga installing-nya Jika kalian menggunakan SSD disini untuk instalasi setelah restartnya akan lebih cepat Tapi downloading yang dilakukan oleh Microsoft server disini terlalu lambat menurut saya Jadi saya rada malas untuk melakukan updating terhadap fiturnya Oke sekian video dari saya tentang bagaimana cara kita untuk disable driver update only Jika ada yang ingin kalian tanyakan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah I hope you enjoy it Thanks for watching and enjoy your day See you next time Sub indo by broth3rmax